Hidayah juga sama. Disadarkan. Disesatkan. Makanya ada kalimat yudil lu'man yasha' wa yahdiman yasha' wa yudil lu'man yasha' Allah memberikan hidayah sekehendaknya dan Allah juga menyesatkan sekehendaknya. Hidayah yang dijadikan wasilah adalah para rasul. Lalu para ulama yang dijadikan wasilahnya. Kesesatan yang dijadikan wasilahnya adalah syatan iblis. Lalu siapa? Para para pengikut-pengikutnya daripada kelompok manusia dan bangsa jin yang sudah kesetanan. Itu sebab kesesatan. Itu sebab kesesatan. Maka dilarang kita bergaul dengan ahli-ahli kesesatan. Dilarang. Jangan dekat. Jangan bergaul. Jangan. Nanti bisa terbawa arus-arus kesesatan. Karena pergaulan tersebut. Allah, 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 Allah. Karena manusia-manusia yang sesat itu punya misi. Bangsa jin yang sesat punya misi. Misi apa? Ya misi membawa yang lainnya agar sama dengan dirinya. Dan misi-misi seperti itu adalah misinya syatat. Ketika manusia sudah dikuasai oleh syatat. Maka misinya akan sama dengan misinya syatat. Tidak setuju kepada kebenaran. Tidak setuju keadilan ditegakkan. Kalau ada orang yang nasihatin marah. Lalu benci. Berani sampai membunuh. Berani sampai memerangi. Kan? Mempertahankan salahnya. Membela salahnya. Sudah jelas salah. Itu namanya syaitanul insi. Setan-setan manusia. Dan setan-setan jin sebutnya di dalam Quran. Min al-jin nati wanas. Ada setan-setan jin. Ada setan-setan manusia. Ya ini bangsa jin, bangsa setan yang sudah kesetanan. Sehingga akhlaknya seperti syaitan. Pikirannya seperti syaitan. Himahnya, cita-citanya seperti syaitan. Bagaimana manusia agar lupa. Yang lain agar lupa kepada Allah. Kerjaannya, fikirannya seperti itu. Diajak hiburan. Bikin hiburan. Macam-macam hiburan. Bikin permainan-permainan. Agar apa? Agar manusia senang kesini. Kalau senang manusia jadi lupa kepada Allah Ta'ala. Bikin tempat-tempat hiburan. Bikin tempat-tempat masyarakat. Terus itu kerjaannya seperti itu. Itu sebetulnya misinya setan. Dan ini tidak akan pernah berhenti. Sampai hari kiamat. Jangan bermimpi kita bahwa kelompok setan akan hilang. Pahami oleh kita. Maka di dalam membangun segala kebaikan. Membangun keimanan, keislaman, keihsanan. Membangun hidayah itu. Kita harus sudah siap resiko. Mau tidak mau. Siap berhadapan. Dengan kekuatan hawa. Kekuatan nafsu. Kekuatan syaitan. Kekuatan hawa diri sendiri dan hawanya orang lain. Kekuatan nafsu diri sendiri dan nafsunya yang lain. Kekuatan syaitan yang menggoda langsung kepada diri kita. Dan syaitan, syaitan-syaitan manusia. Syaitan-syaitan bangsa jin. Yang kesetanan itu. Harus siap. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Kalau begitu, waduh. Saya bisa kalah. Jangan pesimis. Harus selalu apa? Optimis. Jangan pesimis. Kenapa? Kan ada Allah. Berlindunglah setiap saat kepadanya. Segalanya oleh Allah. Ingat. Jangan pesimis. Ada siapa? Ada Allah. Berlindunglah kepada Allah. Lalu, wasilahnya. Ada lagi. Apa wasilahnya? Wasilahnya kan ada Rasul. Sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam. Ikuti Rasul. Ikuti pesan-pesan Rasul. Ikuti nasihat-nasihat Rasul. Ikuti arahan-arhan Rasul. Itu wasilahnya. Kalau ingin selamat dari syaitan. Lalu ada ulama. Ikuti pesan-pesan ulama. Yang meneruskan pesan Rasul. Ikuti arahan ulama. Yang meneruskan arahan-arahan Rasul. Ikuti ajakan para ulama. Yang meneruskan ajakan Rasul. Berjuang dengan para ulama. Yang mana para ulama perjuangannya meneruskan perjuangan? Rasulullah. Sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam. Doh kan? Hubungan dengan Allah ada doa. Allah sudah bekali. Ini doa. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa. Ini doa. Ayat kursi. Ini doa. Surat al-Baqarah. Dikasih. Dikasih. Oleh Allah bekal-bekal doa. Ini doa. Banyak lagi. Ada ayat-ayat Quran yang lain. Ini doa. Dari Rasulullah. Rasulullah. Segala keraguan hilang. La ilaha illallah. Dengar zikir. La ilaha illallah. Segala upaya setan. Kegagahan setan. Mau bikin keraguan dalam hati kita. Semuanya akan hancur lemur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Allah. Dekat dengan para ulama. Karena nanti para ulama yang terus mendampingi kita. Mengarahkan kepada kita. Menasihati kita. Jangan jauh dari ulama. Jangan jauh dari teman-teman yang soleh. Ingat. Mereka nanti akan terus mengingatkan kita. Walaupun dia tidak bisa memberikan keilmuan seperti ulama. Tapi minimal mereka mengingatkan kita. Dan menguatkan kita. Di dalam membangun hidayah pada diri kita. Jadi kuat. Beda kan kalau ngaji sendirian dan ngaji bareng. Beda kan? Beda kan? Kalau pengajian. Lihat rumah sebelah gak ada yang ngaji. Kanan-kiri gak ada yang ngaji. Apalagi ditambah dengan hujan. Beda. Dengan wah rame-rame. Kanan mau ngaji. Kiri ngaji. Semangat kita. Makanya kita harus berteman, bersahabat dengan ahli-ahli kesolehan. Ahli ibadah. Ahli ngaji. Kalau kita merasa masih lemah keimanan kita. Untuk menguatkannya. Yaitu berteman dengan mereka. Jangan hati kita sudah lemah. Iman kita sudah lemah. Cari teman. Kucing gering. Salah. Salah. Masya Allah salah. Kalau kita ingin hidayah. Merasa saya selalu salah. Merasa saya susah untuk melakukan ibadah. Merasa saya. Nah gitu kan. Lemah. Dalam keimanan kita. Cepat. Dekat. Merapat kepada ulama. Cepat kita bersahabat dengan ahli pengajian. Dengan orang-orang soleh. Harus dengan itu. Bersahabatnya. Cari calon pendamping hidup itu. Istri yang soleh. Suami yang soleh. Karena itu menguatkan kita nanti. Menguatkan kita. Dia akan selalu menasehati kita. Kalau kita menyimpang. Daripada kesalahan. Daripada kesolehan. Nah. Dia akan mengingatkan kita. Allah 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 Allah. Usahakan. Punya anak. Anak pesantren kan. Agar apa? Agar. Hadir. Dalam. Kehidupan kita itu. Orang-orang yang. Ya. Bisa mengingatkan kita sebagai orang tua. Ingat. Kepada kebenaran. Kepada kesolehan. Kepada segala bentuk kebaikan. Dan menjadi khalifah-khalifah kita. Pengganti-pengganti kita. Meneruskan. Beribadah kepada Allah. Meneruskan. Menyembah Allah. Bertakwa kepada Allah. Allah Allah Allah. Kalau anak-anak kita enggak dipesantrenkan. Anak-anak kita enggak dikondisikan. Ngaji kepada para ulama. Walaupun kita soleh. Maka kita tidak akan punya khalifah. Kecuali orang-orang yang tidak beriman. Kita tidak akan punya khalifah. Kecuali orang-orang ahli maasiat. Dan ini terbukti. Hatta seorang kiai besar. Punya pesantren besar. Ketika anaknya. Tidak dipesantrenkan. Tidak digodok, dididik, ditarbiah keimanannya. Akhlakul karimahnya. Keislamannya. Amalnya. Hanya sekolah umum saja. Dia jadi orang pinter anaknya. Tapi Nabi ini kiai akan kehilangan khalifah. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi. Pokoknya santrinya akan hilang. Tunggu sebentar lagi. Cahaya agamanya akan mati. Tunggu sebentar lagi. Keberkaannya juga akan hilang. Kenapa? Tidak ada khalifah. Walaupun ini ayahnya kiai besar. Walaupun kakeknya wali besar tetap. Pesantren besar tetap. Sementara lagi akan berubah. Pesantrennya akan menjadi sarang kelelawar. Dan atau berubah pesantren menjadi sekolah. Itu masih untung. Daripada jadi sarang kelelawar. Bukankah ini terjadi? Bukankah ini terjadi? Benar enggak? Ini terjadi. Ini perlunya kita bikin khalifah. Ini makna khalifah itu ya itu. Khalifah itu ya itu. Kita ini semua keturan Nabi Adam adalah khalifahnya Nabi Adam. Secara turun-turun. Khalifah dalam hal apa? Khalifah di dalam membangun keimanan. Menuruskan perjalanan iman, perjalanan islam, perjalanan ihsan. Itu yang dimaksud dengan khalifah. Menuruskan juga perjalanan kemaslahatan hidup. Ini yang dimaksud dengan khalifah. Yang disebut khalifah. Khalifah itu apa? Itu. Ayahnya beriman. Ganti, datang kan? Siapa? Periode baru. Yang beriman lagi. Yang ini menjadi khalifah. Dari orang tuanya. Bikin lagi khalifah. Bikin lagi khalifah. Bikin lagi khalifah. Terus ke bawah. Allah, 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 Allah. Yang dimaksud dengan khalifah. Maka malaikat khawatir ketika Allah mau menjadikan khalifah di muka bumi itu adalah makhluk yang malaikat tahu diciptakannya dari tiga unsur kekuatan. Kekuatan akal. Kekuatan akal. Kekuatan akal. Kemampuan berfikir. Kekuatan akal. Kekuatan akal. Kekuatan kuwatun syahawiyah. Kekuatan syahwat. Keinginan. ketiga kekuatan ghodobiyah, amarah itu manusia, malaikat tahu begitu Allah Ta'ala menciptakan khalifah ternyata wujud ciptaan khalifah di muka bumi itu ini ja'inun fil ardu khalifah ternyata Allah menciptakannya dengan tiga unsur unsur itu ketika melihat malaikat kepada sisi unsur akal kekuatan akal tidak ada masalah tidak ada masalah tapi ketika malaikat melihat bahwa Nabi Adam dan keturunannya juga ada unsur kekuatan apa? syahwat keinginan wah prediksi malaikat ini bisa jadi masalah kenapa? karena kalau kuat keinginan ini khalifah di muka bumi ini akan habis di bumi ini akan habis nanti akan rakus ini kenapa ada keinginan akan merusak di muka bumi ini karena kuatnya keinginan sehingga hilang apa yang dikehendaki oleh Allah dengan pangkat khalifah ini karena yang dimaksud dengan khalifah adalah membangun roda keimanan yang terus berputar roda keislaman dan keihsana membangun sistem itu yang silih berganti makom iman makom islam makom ihsan makom ibadah makom taqwa itu silih berganti terus itu yang dimaksud dengan khalifah ketika melihat akal bagus karena akal ini satu kekuatan berfikir yang bisa mengetahui mana hak mana baik dan mana akal ini sebetulnya tidak ada yang merusak tidak ada hak rusak itu bukan karena akal tapi rusak itu karena syahwat atau karena nafsu ketika akal dikuasai oleh syahwat oleh keinginan rusak bukan akal yang merusak tapi syahwatnya yang merusak kalau akal sebetulnya sangat penting sekali akal cerdas ini penting sekali namun yang harus di awasi oleh kita adalah hawa yaitu keinginan yang jika kuat keinginan ini bisa menguasai akal dan nanti bisa mengakibatkan kepada kerusakan begitu malaikat melihat kekuatan yang ketiga adalah kuwatun gotobiyah kekuatan amarah wah kalau sudah amarahnya kuat ini bisa perang nih bisa genangan darah dimana-mana ini kan ini prediksi siapa prediksi malaikat karena manusia ada amarahnya yang Allah ciptakan pada dirinya amarah ini ketika menguasai akal maka semakin cerdas akal kalau kekuatan amarahnya menguasainya ini semakin bahaya ingat kalau kekuatan keinginannya hebat ditambah dengan akalnya cerdas jenius ini lebih berbahaya inilah yang terjadi sekarang kecerdasan yang dikuasai oleh keinginannya akhirnya perekonomian satu negara bisa amruk bisa oleng dengan apa sebetulnya dengan kekuatan keinginan yang hebat yang menguasai akalnya yang cerdas ini kalau akalnya tidak cerdas paling dia maling ayam maling motor lah paling mobil paling hebatnya bobok ATM itu kan tapi kalau akalnya cerdas kekuatannya hebat ini palingnya 10 triliun nih ya enggak ini yang terjadi akhirnya banyak aset-aset negara aset-aset bangsa udah milik orang luar kan udah milik orang luar lalu dijual ke luar lalu duitnya kemana ya ya duitnya kesaku dirinya ya takut ketahuan simpen di bank luar mungkin ini yang terjadi sekarang ini yang terjadi sekarang ini yang bukti sekarang tapi entah di negara mana ini terjadi Buya juga gak ngerti ini Allah 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 Buya tadi mengecek pulau-pulau nanti kesana lagi insyaallah Buya akan diundang untuk acara besar ya oleh pungan orang Sunda disana tadi mengecek pulau-pulau itu subhanallah banyak pulau-pulau yang bukan milik orang Indonesia pulau-pulau nya mudah-mudahan nanti insyaallah Sibah punya 4-5 pulau mudah-mudahan sedikitnya nanti memang tadi sudah bicara-bicara tadi sudah bicara-bicara ya barul Allah 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 Maka malaikat bertanya kepada Allah malaikat bukan protes awas jangan sampai salah memaknai karena salah memaknai memaknai jadi su'ul adab kepada para malaikat malaikat itu adalah makhluk yang sangat tunduk kepada Allah Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah selalu melakukan apa yang diintruksikan oleh siapa oleh Allah lalu kenapa malaikat kok sampai bilang begitu kepada Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah gitu kan apa kata malaikat coba dalam surat Baqarah apa tuh setelah Allah mengatakan ini jairun fil ardi khalifah kalu ataj alu fi man yuksidu fi wa yasfikud dimah wa nahnu masabihu wa nukad surat ataj alu fi ha may yuksidu fi ha ya Allah ya Rab ataj alu apakah kau akan menjadikan man kepada satu bentuk makhluk man itu yuksidu fi ha yang menurut prediksi kami malaikat karena pada dirinya kau ciptakan apa kekuatan syahwat keinginan yuksidu fiha nanti dia akan merusak di muka bumi wa yasfikud ad dima'ah dan menurut prediksi kami karena pada dirinya kau ciptakan kekuatan amarah yang nanti yang akan mengakibatkan apa genengan darah nanti dimana-mana wanak wanak nusad wanak disulak dan kami semua kata para malika semua mensucikan kau bertasmih memahasuci kau dan segera sifat kekurangan artinya bukan kritik malaikat sudah menyatakan wanak disulak ini bukan kritik ini bertanya karena kami punya prediksi kami bertanya bukan kritik bukan apalagi apalagi tadi itu protes bukan bukan protes kamalaikat di ujungnya mengatakan subhanallah 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 mahasuci Allah dari segala sifat kekurangan artinya tidak ada kekurangan cuma kami yang tidak tahu kami ingin ingin tahu Allah ini alamu malata alamun Allah menjawab kepada semua malaikatnya rahim malaikat ini alamu sesungguhnya aku maha mengetahui malata alamun kepada segala perkara yang tidak kalian ketahui sungguhnya aku maha mengetahui kepada segala perkara yang kalian tidak mengetahuinya Allah 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 terikat salah satu hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan diazali yang tadinya malaikat tidak mengetahuinya salah satu hikmahnya bahwa Allah akan menciptakan dua kelompok yaitu kelompok manusia dan kelompok bangsa jin yang oleh Allah akan dijadikan sebahagiannya ahli keriduannya ahli cintanya ahli kasih sayangnya yang abadi ahli surganya ahli pertemuan dengannya ahli perkumpulan dengan semua para kekasih yang beriman dimana di surga satu diazalinya sudah ditentukan oleh Allah sebelum Nabi Adam diciptakan sebelum setan dan iblis diciptakan sudah dipastikan oleh Allah dalam ilmu Allah dan sekelompok lagi dan ini yang terbanyak bahwasannya Allah akan menciptakan dari kelompok yang satu lagi dari bangsa manusia dan bangsa jin adalah kelompok ahli burkanya Allah ahli siksanya Allah ahli nerakanya Allah dan tidak akan pernah bertemu dengan Allah tidak pernah bertemu dengan Allah maka disebut dalam Quran tentang ahli neraka ketika ahli surga tidak di hijab oleh Allah dari Semua wajah-wajah Al-Surga Semuanya berseri-seri Karena melihat kepada Tuhannya Allah Tapi ahli neraka bagaimana? Lalu mereka pada hari itu Dimahjub, dihijab oleh Allah Daripada Tuhannya Sehingga tidak ada yang bisa melihat Itu sudah ditakdirkan Sebelum Nabi Adamnya Diciptakan, sebelum syaitan Diciptakan Lalu Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan pada diri Manusia dan bangsa jin Ada akal, ada syahwat Ada nafsu Akal, syahwat Dan nafsu akal ini Untuk apa? Mendeteksi Kebenaran Kebaikan Keburukan Kebatilan Hawa keinginan ini Bagi Manusia dan bangsa jin yang ditakdirkan oleh Allah Akan menjadi ahli ridhonya Akan menjadi ahli cintanya Akan menjadi ahli kasih sayang yang abadi Akan menjadi ahli surganya Akan menjadi pertemuan dengannya Akan menjadi ahli Kenikmatan yang abadi Ahli perkumpulan dengan para kekasihnya Yang beriman semuanya kepada Allah Akan dikasih rizki bisa melihat Datta Allah Jala jalal wahda Ini hawa Ini keinginan Adalah alat Untuk mendorong Semangat ibadah Semangat ibadah itu Dengan syahwat Bisa semangat ibadah Keinginan ini Perlu keinginan itu Perlu cita-cita tinggi Gak mungkin lah Bisa hadir disini Tanpa syahwat Gak mungkin Orang bisa Bangun Masjid Bangun Madrasah Bangun sekolah-sekolah Islam Madrasah Islam Bangun pesantren Tanpa ada keinginan Boleh juga berangkat kesana Dengan dorongan apa Keinginan Ingat Dan Allah menjadikan Nafsu amarah Allah menjadikan Nafsu ini Yang ini Kekuatan Apa Godob Kekuatan amarah ini Allah jadikan Juga alat Bagi hamba-hambanya Yang Allah takdirkan Menjadi ahli keselamatan Kebahagiaan Kemuliaan Yang abadi Seperti yang tadi disebutkan Untuk apa Ini untuk Menjaga Daripada Penyimpangan Penyimpangan Harus ada amarah Begitu menyimpang Keluar amarahnya Kenapa kamu gak sholat Kenapa kamu gak ngaji Ada amarah gak Kalau kita lihat Anak kita Suruh sholat Mau ada amarah gak Ada amarah Perlu amarah Perlu Kalau gak ada amarah Dibiarkan semua masyarakat Kalau gak ada amarah Dibiarkan semuanya kemunkaran Kalau gak ada amarah Dibiarkan semua ketidakadilan Maka amarah ini perlu Perlu Kekuatan Amarah ini sangat perlu Namun Allah ta'ala kasih modal Yang paling utama Bagi siapa Bagi hamba-hama yang ditakdirkan Menjadi ahli kebaikan Dan keberuntungan Yang abadi Apa modalnya Modalnya adalah Hidayah Yaitu ilmu Allah Yaitu wahyu Allah Yaitu Al-Quran Yang dijabarluaskan Oleh baginda Rasulullah Salam-salam Dan dicotohkan oleh beliau Dengan apa Sunnah Nah Ini hidayah ini Ilmu ini Ini ilmu ini Ini modal Dari Allah ta'ala Dibekali oleh Allah Nah ini hidayah ini Kenapa Akal itu cuma alat Akal itu cuma apa Cuma alat Lalu akal mau memikirkan apa Hidayahnya juga gak ada Makanya kecerdasan akal Tanpa hidayah Inget Kecerdasan akal Tanpa hidayah Tidak akan membuahkan ketakwaan Kekuatan akal Ini tidak akan membuahkan ketakwaan Bumi bisa maju Sisi ekonomi bisa maju Inget Sisi apa Kenikmatan dunia Fasilitas sarana Parasarana Yang diinginkan oleh manusia Disenangi oleh manusia Akan bisa terwujud di muka bumi ini Jangan khawatir Namun Ibadahnya tidak akan ada Takwanya tidak akan ada Kenapa Karena hidayahnya gak ada Akhirnya semua yang ada di muka bumi Tidak bisa digunakan untuk beribadah Jabatan punya Gelar punya Fasilitas banyak Fasilitas banyak Uang banyak Sarana-perasarana banyak Yang hebat-hebat Lug-lug Tapi Tidak menjadi wujud ibadah Disana gersang dari bacaan Quran dan penelahannya Pentadapurannya Disana gersang daripada sunnah-sunnah Rasulullah Disana gersang daripada sholat Daripada zikir dan sholawat Gersang Kenapa Emang mengikuti hidayah yang mana otaknya Tidak ada hidayahnya Berbicara komputer jago Berbicara ilmu dunia hebat Berbicara iklimu ekonomi politik Wah number one Lalu mana amal ibadah Dan kalau tanpa hidayah Nah Allah Ta'ala sudah menyediakan hidayah Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya Yang ditakdirkan oleh Allah Akan menjadi ahli kebaikan yang abadi Ahli keberuntungan yang abadi Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga menguatkan Yang ini Untuk hamba-hambanya Dengan siapa? Dengan para Rasul Dikuatkan oleh Allah Dengan siapa? Para Rasul Dikuatkan oleh Allah Dengan para ulama-ulamanya Di setiap masa Yang dijadikan wasilah Untuk mensuplai Hidayah dari Allah Mensuplai Quran Ilmu Allah Kepada otak Manusia Disuplai oleh siapa? Disuplai oleh para Rasul Disuplai oleh para ulama setelahnya Sehingga otak ini menjadi terang Akal ini menjadi bercahaya Sehingga betul-betul melihat Mana hak, mana batin Lalu didorong dengan hawa, keinginan Akhirnya semangat di dalam ibadah Semangat dalam berjuang di jalan Allah Semangat sholat Semangat ngaji Semangat wirid Semangat sholawat Semangat Pokoknya semangat dalam segala kebaikan Dengan apa? Dengan sahwat Ketika melihat gemunkaran Ketika melihat maasiat Semangat di dalam membentinginya Semangat dalam mengusirinya Ada semangat Kenapa? Ada amarah Subhanallah Itu hikmah yang sangat indah sekali Yang sangat indah sekali Namun Di satu sisi Allah pun juga Diazali Sudah menaktirkan Akan adanya kelompok kedua itu Ahli kemurkaan Ahli siksaan Ma'udzubillah bin Dhalik ahli nerakanya Lalu Bagi ahli-ahli ini Bagi ahli-ahli ini Ingat Siapa yang ditakdirkan oleh Allah Akan menjadi ahli murkanya Ahli nerakanya Maka dia ini Tidak akan Mau menerima Petunjuknya para rasul Tidak akan Mau menerima Nasihatnya Para ulama Dia akan Menjauh dari ulama Bahkan dia bisa Membenci para ulama Bahkan memusuhi Dan bahkan Memerangi Para ulama Pahami ini Dia akan jauh dari masjid Dia akan jauh dari majelis ilmu Kalaupun satu Waktu hadir di majelis ilmu Itu ibarat juri Ibarat apa Juri Tau juri Ibarat juri aja Penampakan lah istilah Sekarang kalau di TV Ibarat apa Penampakan Penampakan Semua penampakan Tapi nanti juga menghilangkan Pas mau dipilih saja ada Kalau sudah punya korsi Wassalam Itu namanya penampakan Namanya penampakan Bukan betul-betul Karena saya ingin mendapatkan hidayah Karena saya juga ingin dapat barokan Karena saya juga ingin menjadi hamba Allah yang baik Tapi karena saya ingin dikenal Oleh ahli majelis Oleh para pengikut orang yang berpengaruh Oh saya ada disitu Setelah nanti saya dipilih Saya akan hilang lagi Bye-bye Ini yang terjadi Ini yang terjadi Nah orang-orang yang oleh Allah ditakdirkannya Akan menjadi ahli nerakanya Akan menjadi ahli siksaannya Oleh Allah ditakdirkan Tidak akan dekat dengan para rasul Tidak akan mau percaya kepada para rasul Tidak akan cinta kepada para rasul Tidak akan cinta kepada para ulama Tidak akan mau taat kepada ulama Tidak akan mau dekat dengan ulama Itu tanda Lalu diperkuat oleh Allah Dengan siapa? Dengan iblis Dengan syaitan Dengan iblis Dengan syaitan Sehingga Keinginan yang ada dalam jiwanya Yang Allah ciptakan Justru ini menambah kekuatan semangat Di dalam membangun kesesatannya sendiri Atau dalam membangun kesesatannya yang lain Akhirnya bikin Di sana Apa Kelab Malak Di sini bikin Kelab remang-remang Di sini bikin Apa lagi? Tempat perjudian Yang terbesar Di sini bikin Tempat pelacuran Yang terbesar Di sini bikin Di sini bikin Di sini bikin Konser-konser yang Ah gitu kan Paling tenar Itu semuanya karena Keinginan syahwat Tapi syahwat itu Mengikuti Dolalah Kesesatan Yang diletarkan oleh Syaitan Sebagai lawan hidayah Sebagai lawan Ini Dolalah datangnya dari Dari syaitan Dan Hidayah datangnya dari Allah Lewat para roh Para rasul Para ulama Fahami Dolalah datangnya Dari syaitan Lalu diletarkan Kepada manusia Dan bangsa Lalu Dari situ Oleh pemuka-pemukanya Disebarkan lagi Dolalah ini Kesesatan ini Kepada yang lainnya Itulah proses Kehidupan Nafsu Kekuatan Amarah Godobiyah Juga Sama Seperti Tadi Ya ini Dengan Kekuatan Amarahnya Ini Lebih Semangat Di dalam Membangun Apa Warna-warni Masyiat Warna-warni Kemungkaran Semangat itu Kalau tidak semangat Tidak mungkin Di Singapura Ada tempat Perjudian terbesar Di dunia Kalau tidak Semangat Itu kan Semangat Dari apa Kekuatan itu Lalu dengan Kekuatan Amarahnya Juga Sehingga Berani Memerangi Para rasul Berani Memerangi Para ulama Gitu kan Coba lihat Terjadi Peperangan Itu sebetulnya Awalnya Dari situ Dari Kekuatan Gautopia Ini yang Dihawatirkan oleh Siapa Oleh Para mala Para malaikat Ini Tapi malaikat Kan gak tahu Hikmah Di balik itu Allah Mau apa Ternyata Memang Itu proses Yang pasti Dijalani Oleh Semua manusia Dan bangsa Jin Dan Sebelum Mereka Masuk Ke surga Atau Mereka Masuk Ke neraka Semua Sudah Ditentukan Oleh Allah Siapa Ahli Surga Dan Siapa Ahli Neraka Semua Sudah Dipastikan Kita Hanya Menjalankan Sejarah Kita Hanya Menjalankan Apa Sejarah Kitalah Pelaku Sejarah Tapi Kita Tidak Tau Apakah Sejarah Kita Kelak Akan Menjadi Ahli Surga Semoga Menjadi Ahli Apakah Di akhir Cerita Kita Menjadi Ahli Neraka Semoga Dijalani Hijjah Nabi Sallam Al-Fatiha Tidak